Nah, yang pertama adalah unsigned integer atau bilangan integer, bilangan bulat yang tentunya nanti direpresentasikan dengan bilangan binar tanpa nilai tanda. Dengan tanpa nilai tanda, artinya bit terkiri atau most significant bit tidak memiliki arti apapun. Walaupun bit yang terkiri itu nilainya 0 ataupun 1, maka semua akan dianggap positif. Sedangkan untuk yang kedua, menggunakan tools complement integer atau signed integer, maka most significant bit, bit terkirinya nanti akan menandakan apakah sebuah bilangan tersebut adalah bilangan negatif atau bilangan positif. Baik, nanti kita akan sedikit praktik, praktik dalam arti kita mensimulasikan operasinya dan nanti akan ada latihan yang harus Anda kerjakan dan saya minta Anda menunjukkan ke saya bagaimana proses ini. Baik, kita akan masuk ke yang pertama dulu, kita akan masuk ke cara kedua bus algoritm untuk yang unsigned integer. Untuk operasi unsigned integer, kita akan mengacu kepada algoritma ini. Kita akan mengacu kepada algoritma ini. Jadi, ini adalah cara atau algoritma bagaimana kita melakukan operasi aritematika perkalian untuk unsigned integer. Kita memiliki beberapa notasi yaitu CAM dan Q, di mana A ini adalah sebuah produk perkalian bersama dengan Q. Nanti hasil kalinya itu akan kita gabungkan bitnya atau representasi binarnya antara A dengan Q. Dengan tetap memperhatikan aturannya apabila kedua buah bilangan itu saling dikalikan, maka jumlah binar hasil pengaliannya merupakan gabungan antara jumlah binar dari dua nilai yang saling dikalikan. Jadi, apabila binar yang pertama sebagai pembilang itu 4 bit, kemudian penyebutnya pun 4 bit, maka hasilnya jumlah binarnya adalah 8 bit. Jadi, itu berlaku untuk berapapun nilai jumlah binarnya dari setiap pembilang ataupun penyebut. Jadi, apabila memiliki jumlah binar yang berbeda, misalkan pembilangnya itu adalah 3 sedangkan penyebutnya 7, maka hasilnya adalah 7 bit. Demikian. Jadi, selalu merupakan hasil penyumbahan banyaknya binar antara dua buah nilai yang saling dikalikan. Nah, itu nantinya akan masuk di A dan Q. Kemudian, kita lihat bahwa A merupakan produk bersama dengan Q, kemudian C merupakan register yang menyimpan bit carry hasil penyumbahan. Karena pada saat penyumbahan kan kita memungkinkan memiliki bit carry, setiap penyumbahan dari dua buah bilangan binar itu adalah 1 dengan 1. Kemudian ada yang disebut dengan Q0, bit terkanan dari untai multiple Q atau least significant bit. Jadi, kemarin saya sempat menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan most significant bit dan ada yang disebut dengan least significant bit. Jadi, kalau saya punya sebuah binar adalah 1, 0, 0, 1, maka yang disebut dengan most significant bit adalah yang ini. Ini adalah most significant bit, bit terkiri, yang memiliki arti atau bit yang nanti menandakan dia bilangan positif atau negatif. Ini adalah MSB, kita sebut dengan MSB. sedangkan yang sebelah kanan ini, bit terkanan ini yang kita sebut dengan LSB atau least significant bit. Ini adalah least significant bit. Bit yang tidak mempengaruhi apakah kemudian sebuah bilangan binar itu menjadi negatif atau positif. Oke, karena kita bicara di sini adalah unsigned, maka kita tidak melihat di MSB-nya sebagai sebuah nilai tanda atau binar tanda yang mengakibatkan sebuah bilangan itu negatif atau positif. Karena di unsigned integer semuanya akan dianggap positif. Kemudian ada lagi M multiplicant dan Q adalah multiplier. Oke, jadi M adalah multiplicant, kita klikkan, pembilang, dan penyebutnya kita sebut dengan multiplier atau Q sebagai pengalinya. Oke, nah nanti jumlah si A ini, jumlah binar si A akan mengikuti jumlah binar si Q-nya. Kalau misalkan ada sebuah bilangan binar yang kita kalikan, contohnya misalkan kita lakukan perkalian 1-1-1 dengan 1 dikali 0, eh 1-0, kita kalikan, maka berapa kali proses perkalian itu dilakukan tergantung dari banyaknya binar dimultiplikan. Karena di sini binar multiplikannya ada 2 binar, maka kita akan lakukan 2 kali. Yang misalkan di 0, di sini kan yang pertama 0, kemudian yang kedua 0, kemudian ini ke sana 0, kemudian yang kedua adalah 1 x 1 x 1 gitu ya di sebelah kanan. Oke, jadi ini ada 2 kali. Nah, itu pun nanti akan mempengaruhi berapa kali perkalian akan dilakukan. Dan jumlah, apa namanya, Q-nya nanti akan mengikuti berapa kali, yang menentukan berapa kali iterasi itu dilakukan. Karena kita akan lakukan proses iterasi. Kemudian yang lainnya, kita lihat, oke, kita lihat di sini, bahwa secara logika, maka ketika proses perkalian ini dilakukan per bit-nya, per bit-nya mulai dari bit terkanan, maka kita akan lihat Q-0 sebagai least significant bit-nya, apakah sama dengan. Kita lihat least significant bit-nya, bit terkanannya. Kalau Q-0-nya, bit terkanannya itu sama dengan 1, dan benar, jadi kondisi-lisi benar, maka nantinya A adalah A ditambah dengan M. Dan C, C-nya itu kalau ada carry bit, kalau tidak ada, kita tulis aja C-nya 0. Jadi kalau Q-0-nya sama dengan 1, maka operasi yang akan dilakukan adalah, di mana nilai A itu akan adalah A ditambah dengan M. Dan apabila ada carry bit, carry bit-nya taruh di C, atau disimpan di C. Jika tidak ada, biarkan 0. Kemudian kita lakukan stiff-light, artinya kita menggeser 1 bit ke kanan, baik C, A, maupun Q. Seperti itu. Dan nanti kita akan lakukan di prakteknya, bagaimana cara melakukan pergeserannya. kemudian dihitung apakah count-nya itu akan sama dengan 0 atau tidak. Jadi setiap kali kita mengulang, itu count-nya berkurang 1. Jadi kalau misalkan kita lakukan perkalian multiplicer-nya 2 bit, berarti mulainya dari 2. 2, 1, 0. Eh, sorry. 1 dan 0. 2. 2 itu kita libatkan 0 di sana. Oke, 0 dengan 1. Jadi kita cek ya, 0 dengan 1 atau 2 dengan 1. Kemudian apabila count-nya sama dengan 0, baru kita cek produknya seperti apa dengan menggambungkan antara A dengan Q. Jika belum sama dengan 0, maka operasinya akan mengulang kembali ke kondisi apakah Q0-nya sama dengan 1 atau tidak. Kalau misalkan kondisi Q0 sama dengan 1 ternyata no atau bukan, maka langsung dilakukan stiff-right tanpa melakukan operasi ini. Nah, nantinya kita akan lakukan operasinya membuat dalam sebuah tabel. Tabelnya kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini karena ini 4 kali, maka kita lihat, apa namanya, si multiplicer-nya itu Q, maka kita mulai dari 3. 3, 2, 1, 0. Jadi, karena di sini adalah 4, maka kita akan lakukan 4 kali iterasi, dimulai dari nilai 3. Iterasinya 2, 1, dan 0. Karena 0 kita hitung sebagai 1 buah nilai. 1 buah nilai untuk menghitung berapa kali iterasinya sudah dilakukan atau belum. Oke, kita akan lihat di sini. Jadi, ini adalah sebuah perkalian yang dilakukan antara, kalau kita lihat 1, 0, 1, 1. Itu berarti 1, 2, 4, 8. 8 tambah 2 tambah 1, berarti 11. Oke, jadi di sini adalah 11. 11. Dikalikan dengan 1, 0, 1, 1. Berarti ini 8 ditambah 4, 12. Ini ditambah 1, berarti 13. Berarti ini adalah perkalian antara 11 dikalikan dengan 13. Dan karena kita melakukan perkalian terhadap bilangan unsigned, tidak memiliki nilai tanda, maka bit terkiri di sini tidak menandakan dia bilangan negatif. Jadi, semua kita anggap sebagai positif. Untuk unsigned. Namanya juga unsigned. Tidak ada nilai tanda atau tidak ada tandanya. Jadi, ini perkaliannya adalah kemudian nilai A, binar A, bit A itu kita mulai dengan nilai 0, 0, 0, 0. Sebanyak apa? Sebanyak berapa bit? Sebanyak bit Q. Sebanyak bit Q. Kalau Q-nya 5, A-nya juga 5 bit. Kalau Q-nya 7, A-nya juga 7 bit. Kalau Q-nya 9, A-nya pun 9. Jadi, nilai A di sini, jumlah binarnya mengikuti jumlah binar Q-nya. Oke, jumlah binar Q-nya. Dan dimulai dari angka 0. Berarti kita punya C, A, Q, M. Begitu ya. Dan informasi di sini adalah bahwa ini adalah sebuah initial value. Apa yang akan dilakukan di sini, prosesnya. Mulai dari siklus pertama sampai siklus keempat. Kita nanti mulai dari siklus yang keempat ya. Karena ini ada 4 kali perkalian. Oke. Supaya kita bisa memahami ini, saya akan kopikan dulu, salinkan dulu. Boot algoritm tadi ini. Oke. Kita akan salinkan dulu sebagai patokan saja. Dan nanti pada saat kita melakukan perkaliannya, kita tidak kehilangan tahapannya ya. Oke. Kita akan simpankan ini. Ini saya stop share-nya dulu. Ini stop share saya akan masuk ke sini, bagi catan kolom perlihatan. Oke. Nanti saya masuk menggunakan apa namanya ini, Excel ya. Oke. Berarti kalau kita lihat yang 3 kali 3 dulu sama dengan 9 ya. Ini adalah unsigned integer. Kita lihat bahwa kita cek si 0 di sini. Ini adalah si 0. Si 0 adalah sama dengan 1 ya. Maka apa yang akan lakukan di sini adalah menambahkan A. A sama dengan A ditambah dengan M. Oke. Yang dimaksud dengan A ditambah dengan M itu adalah A di sini ditambahkan dengan M yang ada di sini. Berarti operasinya adalah 0 ditambah dengan 0. eh sorry 0, 0 ditambah dengan 1 dan 1. Ini kalau kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 1 dan 1 ya. Nah maka ini adalah nilai A yang baru. Tinggal di sini, karena tidak ada carry bit, maka di sini tetap 0. Kemudian A-nya kita isi 1 dengan 1. 1 dengan 1. Kemudian ini biarkan demikian. 1 dengan 1. Ini juga 1 dengan 1. Dan ini adalah iterasi yang pertama. Nah ini iterasi yang ke-1. Oke. Kemudian ini kita selesaikan. Kita tutup. Nah berarti nilai yang terakhir ini adalah ini ya. Ya demikian. Kemudian kita Kemudian sekarang kita cek yang terbaru ini. Ini enggak tahu. Nah kemudian shift write ya. Oh iya saya belum melakukan shift write-nya. Sari, sari, sari. Saya belum melakukan shift write. Jadi seperti yang kita di sini. Seperti algoritma yang ada di sini. Ketika sudah ditambahkan A dengan M ini. A tambah M. Ini adalah A. Ini adalah M. Maka nilai A yang baru adalah ini. Ini A yang baru. Kita tuliskan di sini. Ini nilai A yang baru hasil penjumlahan A dengan M. Dan kemudian setelah kita lakukan proses penjumlahannya. Seperti di sini. Kita lakukan shift write. Jadi di sini S, M. Berarti kita lakukan shift write. Oh berarti di sini. Saya buat begini. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kita shift write-nya di sini. Ini adalah hasil tadi. Ini adalah hasil dari penjumlahan A dengan M di sini. Kemudian kita lakukan shift write. Seperti yang lakukan di sini. Setelah ditambahkan A dengan M. Kemudian kita lakukan shift write. Karena ini adalah 0. Kita biarkan dia tetap 0. Kemudian 0 di sini pindah ke sini. Ini menjadi 0. 1 di sini pindah ke sini. Jadi 1. 1 yang di sini pindah ke sampingnya. Menjadi 1. Kemudian 1 di sini pindah ke sampingnya. Menjadi 1. Ini lang. Di sini nilai untuk M-nya tetap 1 dengan 1. Tidak ada perubahan. Oke. Jadi hasilnya demikian yang baru ini. Kemudian kita lihat lagi yang di sini. Kita lihat lagi yang di sini. Kita cek. Demikian. Ternyata dia nilainya 1 lagi. 1 lagi. Ini kemudian berarti di sini. Sampai jumpa di sini. Kita lihat di sini. Di sini adalah 1. Hasil yang terakhir adalah 1. Kemudian kita cek. Kita cek. Ternyata 0 di sini itu sama dengan 1. Kalau sama dengan 1. Nanti kita lakukan lagi operasinya. H dan M yang baru nilainya sekarang. Itu adalah 0, 1 dan 1, 1. Maka di sini adalah 0, 1 dan 1, 1. Nah ketika kita tambahkan. 1 tambah 1 adalah 0. Kemudian 0-nya ini. Ada carry bit 1 di sini. Kemudian 1 dengan 0 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 0. Kita tuliskan 0-nya di sini. 1 tambah 0 adalah 1. 1 tambah 0 adalah 0. Kemudian ada carry bit 1 di sana. Ini harus di jasar ke sana. Jadi nilainya saya geser ke sini. Jadi 1 tambah 0 adalah 1. Saya tambah 1 dan 0 adalah carry bit 1 di sini. Kemudian turun 1 di sini. Jadi nilai A yang baru itu adalah carry-nya 1. Kemudian bit A yang baru adalah 0 dengan 0. Kemudian yang ini tetap 1 dengan 1. Dan M-nya tidak berubah 1 dengan 1 juga. Dan di sini kita tuliskan bahwa A-nya adalah A ditambah N. Kemudian yang berikutnya dilakukan shift right. Shift right. Shift right dari ini. Berarti di sini adalah 1. Karena dia 1. Kemudian kita geser ke kanan. Nilai ini juga tetap 1. 1 yang di sini geser ke kanan. Di sini ini. Bentar, bentar, bentar. Ini berubah menjadi 0. Karena 1-nya bergeser ke kanan di sini. Kemudian 0 di sini bergeser ke sini. 0 ya. Kemudian 0 di sini bergeser ke sana. 0, 1 di sini bergeser ke sini. Jadi 1. Oke. Kita tutup dulu. Kita kasih garis penutup. Kemudian kita cek nilai si count-nya. Ketika sudah dilakukan penjumlahan antara A dengan M. Di sini. Sudah kita dapatkan hasilnya adalah ini. 0 dengan 0. Kemudian kita sudah lakukan shift-right di sini. Kita geser di sini. Ini carry-nya kita geser ke sini. 0-nya geser ke sini. 0 di sini geser ke sini. 0 di sini geser ke sini. Maka hasilnya adalah demikian. Oke. Kalau sudah. Berarti kemudian yang dilakukan adalah melihat counter-nya atau iterasinya. Iterasinya kita kurangi dengan 1 menjadi 0. Sehingga karena sudah sampai 0 maka ini kita harus turunkan sebagai hasilnya di sini. Turunkan sebagai hasilnya di sini. Di mana yang ini adalah bit pertama. Bit kedua, bit ketiga, bit keempat. Dan di sini adalah hasilnya. Kita turunkan ke bawah. Yang memiliki nilai itu di bit satu dengan bit keempat. Berarti antara satu dengan delapan. Delapan ditambah dengan satu itu hasilnya adalah sembilan. Berarti yang ini tadi kita kurang satu ya. Berarti ini. Kemudian dia lihat di sini. Oh ininya kita belum lakukan ya. Belum cek. Oke. Besok itu ini merah. Karena di sini adalah satu maka yang dilakukan di sini ini adalah susrat saja. di sini adalah penyelidahan antara A dengan M. Oke. Kita lakukan penyelidahannya. Belum salah satu saja di sini. antara 0 dengan 0 dengan 1. 0 dengan 1. Sampai jumpa di sini di sini. Terima kasih sudah menonton! Tidak di sini dengan penyelidahan antara. Tak. Terima kasih. selamat menikmati kemudian ini juga oke berarti kita lakukan ini jangan lupa ada ya oke jadi kita lihat dulu yang pertama disini oke karena disini adalah 1 maka kita harus menambahkan antara A dengan M ini saya kosongkan dulu A nya adalah 0 0 dan M nya adalah 1 1 ini penggemblahannya yang dilakukan oke hasilnya adalah 1 1 ya untuk A yang baru maka A yang baru kita tulis disini 1 dengan 1 dimana ini tetap 0 dengan 1 gitu ya kemudian karena tidak ada carry bit carry bitnya kita taruh 0 dan disini nilainya untuk M nya tetap 1 dengan 1 kemudian setelah kita jumlakan antara A dengan M maka disini kita lakukan shift right sesuai dengan apa yang ada disini ketika di shift right ini 0 0 disini pindah kesini menjadi 0 ya 1 disini pindah kesini 1 1 pindah kesini menjadi 1 0 disini pindah kesini menjadi 0 1 nya menjadi hilang dan M nya tidak berubah 1 dengan 1 kemudian kita cek counternya counternya kita kurangkan dengan 1 yang sebelumnya 1 kita kurangkan 1 menjadi 0 maka ini hasilnya ya hasilnya kemudian kita turunkan kesini ini hasilnya ya disini yang memiliki nilai itu adalah bit ke 2 dengan bit ke 3 yaitu nilainya 4 dan nilainya adalah 2 4 disambah 2 adalah 6 begitu ya ini maksudnya tadi ya tadi ada kesalahan harusnya di cek lagi ya kalau lebih seperti ini cara lakukan perkalian antara 2 buah bilangan unsigned integer ya oke kita coba sekali lagi ya kita coba sekali lagi dengan kasus yang lain misalkan kita mau lakukan perkalian antara berapa misalkan kita lakukan antara kita ambil 4 bit yang 4 bit itu berarti lebih dari 8 misalkan kita lakukan perkalian 8 dikalikan dengan 5 lah ya 8 x 5 8 x 5 itu kan harusnya sama dengan 40 ya sama dengan 40 oke harus sama dengan 40 sekarang kita cek 8 bit unsigned 8 bit unsigned itu berarti 1 0 0 0 itu 8 bit unsigned bit terkiri ingat karena dia unsigned tidak memiliki nilai tanda apapun oke kemudian untuk yang 5 nya untuk yang 5 nya kita tulis apa adanya ya bitnya gak usah disamakan jumlah bitnya dengan yang 8 karena ini adalah perkalian bukan perjumlah berarti untuk yang 5 itu adalah bitnya 1 0 1 ya oke 1 0 1 kenapa 1 0 1 karena yang memiliki nilai hanya di bit ke 1 dan bit ke 3 gimana bit ke 1 itu nilainya 1 dan bit ke 3 nilainya adalah 4 4 tambah 1 adalah 5 ya jadi 8 kali ini berarti kita punya Q nya ya Q nya ini adalah M ini adalah Q disini juga adalah M dan disini adalah Q gitu ya di situ juga yang atas apa lagi nilainya adalah M apa lagi nilainya adalah M terus main bola di sini main bola ya main bola main bola ya main bola main bola duduk deket papa duduk deket papa nah itu sama papa udah haduk sama papa udah diam diam aduk lagi ngajar nih diam ya aduk 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 ya dia mau main apa tok nah main bola tuh sama mouse ya oke sekarang kita siapkan lagi inisialisasinya oke yang berbeda disini sekarang bahwa si binarnya bukan lagi 2 bit ya Jadi binarnya bukan lagi 2 bit, binarnya itu adalah 3 dengan 4 bit, berarti hasilnya harus 7 bit. Hasilnya dalam 7 bit. Nah, sekarang kita lihat Q-nya adalah 3 bit, maka di sini saya tulis sebagai 1, 0, 1. 1, 0, 1 ya. Rnya saya geser dulu. 0, 1, berarti Rnya saya geser ke sini. Oke, kemudian M-nya adalah 1, 0, 0, 0. M-nya 1, 0, 0 adalah 4 bit. 4 bit berarti di sini 1, 0, 0, 0. Oke, ini kualitasinya saya geser ke kanan. Di sini I-nya juga saya geser ke kanan, karena ini close space lebih besar. Bentar ya, saya geser ke kanan. Oke. Nepot memang ya. Tapi ngapain, bentar. Selama Anda masih sabar menunggu. Oke. Ini adalah inisialisasinya. Kemudian A-nya itu, sorry. A-nya ini karena dia yang menentukan berapa kali perkaliannya itu dilakukan. Berarti ini mengikuti si M ya. Bukan mengikuti Q, mengikuti M. Karena M-nya 4 bit, maka A-nya juga harus ikut 4 bit. Oke, jadi A-nya kita geser menjadi 4 bit di sini. Dan semuanya nilainya adalah 0. Itu untuk yang A. Jadi A itu mengikuti jumlah si M ya. Saya ulangi secara alat sedikit mengikuti jumlah si M. Ini adalah... Oke, ya sudah selesai. Berarti Q-nya adalah 1, 0, 1, 5. M-nya adalah 1, 0, 0, 0, 8. Oke, iterasinya sudah kita siapkan. Lokasinya C-nya 0, A-nya mulai dari 0. Nah, sekarang kita balik ke sini. Kita kembali ke si flowchart-nya ya. Di sini dikatakan bahwa kita cek dulu key 0. Key 0-nya adalah di sini. Kita cek key 0. Key 0 ada di sini. Maka key 0 ini kita beri tanda. Ya, kalau Anda nanti menandainya dengan lingkaran saja ya. Tidak perlu kotak juga. Ini karena saya menggunakan Excel saja. Oke, karena key 0-nya adalah 1, makanya harus dilakukan adalah menjumlahkan antara si A dengan si M. Oke, A dengan M-nya kita jumlahkan. Di sini saya tulis A dengan M-nya yang akan kita jumlahkan. yaitu 0, 0, 0, 0 dengan 1, 0, 0, 0. Oke, M-nya berarti 0, 0, 0, 0. A-nya dulu ya. A, sini, B, sini, B, M. Oke, M-nya berarti 0, 0, 0, 0. Oke, A-nya 0, 0, 0, 0, 4 kali. M-nya 1, 0, 0, 0, 0. Ini kita jumlahkan. Antara si A dengan si M. Oke, kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. 0 tambah 0 adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0. 0 tambah 1 adalah 1. Berarti nilai A yang baru. Anda sambil melihat ke ininya ya. Melihat ke pocatnya di materi yang sudah saya berikan. Nah, nilai A yang baru adalah 1, 0, 0, 0. Tanpa carry bit. Maka di sini tetap 0. Di sini adalah 1, 0, 0, 0. Dengan nilai Q-nya tetap. Ya, dan nilai M-nya juga tetap. Oke. Di sini inisialisasinya berarti adalah A sama dengan A ditambah M. Tadi yang barusan kita lakukan. Dan kita mulai iterasinya dari iterasi pertama. Nah, setelah A ditambah dengan M, seperti juga di pocat, kita lakukan shift right. Berarti semua bit dari C, A, Q-nya kita geser ke kanan. Kita menghasilkan 0. 0 di sini pindah ke sini menjadi 0. 1 di sini pindah ke sini menjadi 1. 0 pindah ke sini menjadi 0. Ini ke sini 0. Ini ke sana 0. Ini ke sini 1. Ini ke sini 0. Oke. Dengan nilai M yang tidak berubah. Ya, tetap 1, 0, 0, 0. Ya, di sini berarti kita harus melakukan shift right tadi ya. Shift right. Oke, sampai di sini kita fit-fit dulu nih. Ikut iterasi pertama. Ya, selesai. Kita lihat apakah iterasinya itu sama dengan 0? Belum. Karena iterasi sama dengan 0, baru kita lakukan lagi operasinya seperti yang ada di sini. Apakah kawannya sama dengan 0? Belum ya, karena kawannya baru 1. Account awal. Kita akan lakukan lagi ke sana. Oke. Ke pengecekan ini. Berikutnya, karena di sini A-nya adalah, apilnya adalah 3. Oke, iterasinya sampai. Oh, sorry. Kok 1 ya? Kita mulai dari 2. Oke. 2 dikurangi 1 adalah 1. Nah, di sini 3. 3 itu jangan bingung ya. Yang 3 itu kalau dalam sistem komputer mulai dari 0. 0, 1, dan 2. Jadi ini adalah 3 nih. 1, 2, dan 3. Jadi mulainya dari angka 2. Karena 2, 1, 0 gitu ya. 2, 1, 0 itu berarti 3. Oke. 2 dikurangi 1. Ya, itu belum sama dengan 0. Maka kita lakukan lagi pengecekan key 0. Key 0 yang berikutnya adalah ini yang kita cek. Oke, itu adalah key 0 yang akan kita cek. Kita lihat. Apakah key 0-nya sama dengan 1? Ternyata bukan. Karena bukan sama dengan 1, maka kita cukup melakukan shift right. Maka semua yang ada di sini, ya, di sini sampai dengan Q, kita shift right. Oke, ini 0. 0 yang di sini pindah ke sini, jadi 0. 0 ini pindah ke sini, 0. 1 ini pindah ke sini, 1. 0 ini pindah ke sini, jadi 0. 0 di sini pindah ke sana, menjadi 0. 0 ini pindah ke sini, 0. 1 ini pindah ke sini, 1. Oke, dan nilai bit M-nya masih sama, yaitu 1, 0, 0. Jadi, dia tidak berubah sampai selesai. Karena di sini sudah melakukan shift right, ya. Karena tidak ada lagi yang dilakukan. Kemudian kita cek apakah kita mulai lagi. Kita kurangi apakah count-nya. Ketika kita kurangi 1, tadi dari 2, apakah sudah menjadi 0? Belum, ya. Maka gini kita tutup. Kemudian. Ya, kemudian kita lakukan operasinya lagi, ya. Di sini iterasinya belum kita kurangin, ya. Yang berikutnya kita cek di sini. Yang berikutnya kita cek satu yang ada di sini. Ternyata, satu yang ada di sini itu nilainya adalah 1. Oke. Kalau nilainya adalah 1, menurut algoritmanya kita harus menambahkan antara A dengan M di sini. Kita akan melakukan penjumlahan antara A dengan M. A dengan M yang mana yang akan kita lakukan penjumlahannya? Yaitu A yang ini, yang baru. Hasil pergeseran dari bit sebelumnya, dari iterasi sebelumnya dengan M ini. Oke. Berarti A nya 0, 0, 1, 0. Isinya adalah 0, 0, 1, 0. Oke. Sekarang kita jumlahkan 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0 adalah 1. 0 tambah 0 adalah 0. 0 tambah 1, 1. Maka A yang terbaru adalah ini. Ya, A yang terbaru ini. Maka kita tulis di sini. 1, 0, 1, 0. Kan pakai ribit, berarti dia 0. Oke. Kita tulis lagi si Q nya. Ya. Dan kita tulis lagi si M nya. Karena dia tidak akan berubah sampai habis. Ketika sudah ditambahkan antara A dengan M, maka kita harus melakukan shift right. Maka yang berikutnya kita lakukan adalah shift right. Kita akan geser semua bit A, C, sampai Q, 1 bit ke kanan. Ini tetap 0. 0 di sini pindah ke sini menjadi 0. 1 di sini pindah ke sini 1. Kemudian ini adalah 0. Kemudian ini adalah 1. Di sini adalah 0. Di sini 0. Di sini 0. Dan bit dari M nya ini masih tetap 1, 0, 0, 0. Tidak ada perubahan. Kemudian kita cek counternya. Counternya kita kurangi 1. Dari 1 dikurangi 1 menjadi 0. Berarti di sini kita tutup. Kita tutup. Karena counternya sudah 0 di sini, maka nilai ini kita turunkan. Menjadi hasil dari operasi ini. Yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 0. Oke, saya turunkan dikitnya. Di sini. Berarti kalau kita lihat dari urutannya. Kita lihat dari urutannya. Oke, maka ini urutannya adalah sampai sini. Eh, sorry, sorry, sorry. Saya salah. Saya salah mempaskan. Oke, berarti urutannya demikian. Berarti bit yang memiliki bit 1, nilai 1 adalah bit ke 4 dengan bit ke 6. Berarti nilainya adalah. Nah, ini 3 ya. 3 nya di sini. Ini pasang. Ini bit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang memiliki ini adalah bit ke 4. Bit ke 4 itu berarti 1, 2, 4, 8. Ya. 16 dan 32. Oke, 32 ditambah dengan 8. Maka hasilnya adalah 40. Dan kita tahu bahwa 8 kali 5 adalah 40. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang masih ingin. Terbisip. Pajar. Terbisip, Pak. Ya, silahkan. Mau tanyakan, saya curang. Yang mengerti dapat yang I2 nya itu dari mana ya, Pak? Yang ini. Yang di. Sini. Yang, iya, Pak. Tadi kita lihat yang itu, Pak. Oke, baik-baik. Ya, ini juga mungkin masih memunyungkan ya. Penilai ini masih memunyungkan. Kenapa? Seperti ini. Jadi gini, nilai iterasi ini, ya, nilai awalnya saja ya kita lihat. Kita lihat nilai awalnya itu berdasarkan jumlah binar dari Q. Oke, Q ya. Q nya itu kan ada 3. Nah, kalau di dalam sistem komputer, ini deh. Kalau di perhitungan manusia, 3 itu artinya mulai dari 1. 1, 2, 3 gitu ya. Itu kalau manusia. Kalau di sistem komputer, 3 itu adalah 0, 1, dan 2. Makanya iterasi itu awalnya dimulai dari angka 2, bukan angka 3. Karena 0 itu termasuk hitungan, termasuk ke dalam hitungan. Termasuk terhitung gitu ya. Jadi 0, 1, 2 itu berarti nilainya ada 3. Jadi ini 0, 1, 2, 1, dan 2. Maka itu 3. Kalau misalkan Q nya ada 7, atau, sorry, Q nya ada 5. 5 itu berarti kita mulai dari 6. Nah, kita mulai dari 6 nih. Kita mulai dari 6, ya, seperti ini. Kita mulai dari 6, di mana ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu loh, hitungannya. Jadi 5 itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 3 itu dari 2, eh, sorry, kalau 5 itu berarti, 5 itu seperti ini, ya, sorry, sorry. 0, 1, 2, 3, 4. Itu kan tetap 5 nih jumlahnya. Kalau misalkan dia 4, berarti 0, 1, 2, 3. Demikian. Jadi jumlahnya tetap 4. Kalau karena itu, kenapa kita mulai dari 2? Begitu juga dengan sini kan Q nya 2, maka kita mulai dari 1, ya, 2, 1, 0, gitu kan 0 dengan 1. Jadi dari situ, ya, kenapa kemudian nilai ini dimulai dari angka 2, atau mungkin angka 3, atau angka yang lainnya. Ya, demikian. Nah, mungkin untuk contoh yang supaya lebih jelas, coba kita akan lakukan perkalian 1 lagi. Jadi, misalkan kita mau melakukan perkalian 4 bit, ya. 4 bit, misalkan. Nanti, panah, berapa ya. Disininya mungkin 8, 9 deh. 9, disininya 2. Nah, gitu ya. Jadi, mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, gimana kalau multiplayernya lebih kecil dibandingkan multiplican? Nah, ini saya balik, nih. Ya, si multiplayernya 2, si multiplicannya 9. Oke, 2 itu kan cukup direpresentasikan dengan 1, 0. Ini 2. Sedangkan 9 itu 4 bit. 8, 9 itu adalah 1 di 1, 0, 0, 1. 3, 0, 0, 0, 0. 5, 0. 5, 0, 0, 0, 0, 0. Nah ini adalah si angka sembilannya ya. Oke jadi sembilan itu adalah satu, nol, nol, satu. Karena bit yang punya nilai satu itu hanya bit ke satu dengan bit ke tiga. Bit ke satu nilainya satu, bit ke tiga nilainya lapan. Yang pertama satu adalah sembilan. Oke sekarang kita, saya akan pindahkan ini ke sini. Yang ke bagian atasnya juga. Ini ke mari. Oke ya. Nah A nya itu kan mengikuti banyaknya M, betul nggak? A nya mengikuti banyaknya M. Nah sekarang M nya itu hanya satu, nol. Hanya satu, nol. Sedangkan Q nya itu empat bit. Ya Q nya empat bit. Ini saya kurangi saja satu bit. Oke. Dan Q nya adalah empat bit. Empat bit itu satu, nol, nol, satu. Gitu ya. Dan A nya adalah mengikuti banyaknya M. Karena M nya dua bit, maka A nya pun dua bit. Oke begitu. Nah karena di sini adalah empat bit, maka iterasinya kita mulai dari tiga. Ingat ya, kalau empat itu berarti nol, satu, dua, tiga. Kita mulai dari tiga. Ya karena nol masih masuk ke dalam hitungan. Ya jadi nol, satu, dua, tiga. Maka iterasinya tiga. Oke sekarang kita lihat lagi ke dalam flow chart nya. Pertama kita lihat t0 dari inisialisasi yang pertama, 0 adalah 1. Karena dia adalah 1, maka harus menjumlahkan A dengan M yang berikutnya. Jadi karena t0 nya adalah 1, maka A ditambah dengan M. Oke, A ditambah dengan M. Maka saya akan bawa ini ke sini dulu. Oke, A nya adalah 0, 0. A nya adalah 0, 0. Dan M nya adalah 1, 0. 1, 0. Maka hasilnya adalah 1, 0. Maka nilai A yang baru adalah 1, 0. Karena tidak ada carry, bit di sini 0. Dan Q nya kita tulis ulang. Begitu juga dengan M kita tulis ulang. Oke, inisialisasi di sini adalah bahwa kita harus menjumlahkan antara A dengan M. Setelah dilakukan penjumlahan A dengan M menurut dari flow chart nya, kemudian kita harus melakukan shift right. Oke, kita lakukan shift right di sini. Shift right. Kita menggeser semua bit. Ini bit 0, ini jadi ke sini 0, ini 1, ini 0, ini 1, 0, 0. Dimana nilai ini tetap 1 dan 0 untuk M nya. Jadi tidak ada perubahan. Oke, kemudian kita tutup. Nih, iterati ini kita tutup. Setelah begitu, kita akan cek counter nya. Kita kurangi dengan 1. 3 dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 2. Apakah counter nya ini sama dengan 0? Belum ya, karena di sini 2. Maka kita akan lakukan lagi untuk melakukan pengecekan si key 0. Yaitu yang ini. Key 0 dari operasi sebelumnya. Key 0 dari operasi sebelumnya. Oke, ternyata key 0 nya adalah 0, bukan 1. Kalau key 0 nya sama dengan 0 atau bukan 1, maka kita lakukan langsung shift right. Jadi di sini saya akan langsung melakukan shift right. Jadi kita geser semua bit nya ya. Di sini tetap 0, 0 di sini pindah ke sini menjadi 0, 0 di sini pindah ke sini 1. 1, eh sorry, 0 ya maaf. 1 geser ke sini menjadi 1, ini 0, ini 1, dan 0 di sini ke sini 0. Ya, dengan nilai bit M nya tetap 1 dengan 0. Oke, kemudian kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Kita cek counter nya. Kita kurangi counter nya ini, yang terakhir adalah 2. 2 dikurangi dengan 1, ternyata masih 1 nilainya, bukan 0. Karena bukan 0, kita akan cek kembali key 0 yang terakhir, yaitu ini. Kita cek lagi key 0 yang terakhir adalah 0. Berarti kalau key 0 nya adalah 0, maka yang kita lakukan adalah apa? Adalah melakukan shift right. Jadi key 0 nya sama dengan 1, bukan kan? Tidak, no. Maka dia akan lakukan shift right. Maka di sini kita akan kembali melakukan shift right. Maka di sini kita geser semua ke kanan. C, A, dan Q nya kita geser. Ini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, 1, 0, dan 1. Di sini tetap 1 dan 0. Oke, kemudian kita cek. Kita cek lagi apakah counter nya di 2 dikurangi 1 sama dengan 0, ternyata masih 1. Karena masih 1, kita tutup dulu di sini. Kita cek yang ini. Key 0 yang berikutnya. Oke, karena key 0 yang berikutnya adalah 1 di sini. Hasil dari pengecekan ternyata nilai key 0 nya adalah 1. Oke, maka kita harus lakukan A ditambah dengan M di sini. Oke, kita cek A tambah M nya. A yang terbaru 0, ya M nya tetap 1 0. Maka kita lakukan lagi operasi ini untuk yang di sini. Maka A nya kita ganti dengan 1 dan 0. Nilai untuk Q nya tetap sama. 0, 1, 0, 1. C nya juga tetap tidak berubah karena tidak ada carry bit. Dan M nya tetap 1 dan 0. Setelah itu, kita lakukan shift right dulu. Jadi, semua bit ini kita shift right sampai sini. Maka ini adalah 0. Di sini 0, di sini 1, di sini 0, ya. Di sini adalah 0. Kemudian di sini 1, di sini adalah 0. Oke. Nah, di sini 18 ya hasilnya. Di sini juga saya. Di sini tetap 1 dan 0. Setelah kita lakukan shift right. Shift right. Oke. Kalau sudah, kita sudah geser. Kita kurangi count nya. Ya. 1, kita kurangi dengan 1. Hasilnya adalah 0. Oke. Berarti karena si hasil iterasi nya count nya itu sudah 0. Maka selesai. Yes. Dan selesai. Maka kita ambil produknya adalah Q dengan A nya. Kita ambil. Yaitu ini dengan ini. Kita ambil. Kita turunkan ke sini. Turunkan. Teruskan. Saya geser aja ya. Supaya tidak. Bukan juga. Berarti ini adalah bitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini saya ambil untuk urutannya. Untuk hasilnya saya ambil yang ini. Oke. Ya. Nah. Ternyata dari hasil sekalian ini kita lihat bahwa yang memiliki bit 1 adalah bit ke 2. Yang nilainya 2. Dan bit ke 5. Bit ke 5 itu nilainya adalah. Ini ke 2, 3, 4 nya di sini. Kita lihat di sini. Bit ke 5 itu adalah. 1, 2, 4, 8, 16. 16 ditambah dengan 2 adalah 18. Bahwa 2 kali 7 itu adalah 18. Oke. Sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan mulai dari. Apa namanya. Kasus yang pertama sampai ke dengan kasus yang keempat. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sekarang kalau belum boleh ditanyakan. Tunggu sekarang teman-teman yang mengerjakan ini. Kita akan melakukan perkalian antara 11. Dengan 8. Hasilnya harus 88. Dimana 11 ini. Berarti binarnya adalah. 1, 0, 1, 1 ya. 8 ditambah 2, tambah 1, 11. Dan 8 sendiri. Binarnya adalah 1, 0, 0. Silahkan Anda lakukan operasi perkalian antara 11 dengan 8. menggunakan boot algoritm unsigned integer. Di sini. Berarti kita punya. M-nya adalah 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1. Kemudian kita mulai. Siterasi awalnya dari dia. Kita kosokkan saja. Queue-nya adalah 1, 0, 0, 0. 7, 8. Ini saya tutup. Oke. 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 Dan bit A-nya mengikuti jumlah bit M. Yaitu 4 bit. Oke. Kalau 4 bit berarti saya harus. Menggeser ini. Menggeser tukunya aja. Kita kosokkan sekali ya. Dan ini A-nya 4 bit. Semuanya bit-nya adalah 0. Oke. Ini adalah M-nya. Jadi ini juga bisa. Nah ini ya. Silahkan dikerjakan. Ini adalah. Di selesai. Gunawan. Kemudian siapa lagi? Januar ya. Muhammad Lutti. Oke. Aldo. Laprian dari Torong. Oke. Edwin. Januar. Risma tadi. Netodis. Ototi. Lutti. Oke. Baik ya. Mirza juga sudah. Ya. Jadi sudah banyak juga ya. Yang sudah bisa berhasil menyelesaikan. Baik. Bagi yang belum menyelesaikan. Nah. Coba kita lihat. Sebetulnya ini. Yang agak rumit itu nanti. Yang signed integer ya. Itu agak rumit itu. Lebih rumit. Dibandingkan yang unsigned. Yang unsigned. Posisinya nanti. Dua buah per kali itu. Baik multiplikan. Maupun multiplier itu. Bisa negatif. Salah satunya. Dan itu yang. Harus ada perlakuan khusus. Terhadap perkaraan itu. Oke. Kita bahas dulu yang ini ya. Jadi. Kita melihat. Anda melihat ke. Gambar dari flowchartnya ya. Kan sudah di. Apa namanya. Sudah diunggah di dalam kolabor. Anda silahkan melihat kembali materinya. Kemudian. Kita akan selesaikan untuk yang perkaraan ini. Saya akan ambil. Persiapan untuk penjumlahannya barang kali ada ya. Nah. Ini agak. Agak mudah lah ya. Kenapa agak mudah saya katakan. Karena. Kita lihat. Q nya 3. 3 bit. Berterut-terut 0. Maka kan ini yang perlu dilakukan. Hanya menggeser ya. Sign. Apa namanya. Shift right saja. Jadi. Karena. Q nya itu adalah 0. Seperti di sini. Ketika Q 0 nya itu adalah 0. Bukan 1. Bukan 1. Maka kita akan geser semua nilai C, A, dan Q nya ke kanan. Berarti di sini. Untuk yang pertama. Untuk ikterasi yang ketiga. Yang pertama kali ini. Berarti di sini. kita akan lakukan shift right. Shift right. Berarti di sini 0. Di sini adalah 0, 0, 0, 0. Karena nilainya masih sama. Di sini 0. Dan di sini 1. 0, 0. Nilai untuk M nya tetap sama. Oke. Kemudian kita lihat bahwa. Kita cek ya. Kita cek. Dia masih 3. Di counter nya. Belum ada perubahan. Kemudian kita lakukan lagi operasinya. Di sini kita lihat yang ini ternyata adalah 0. kemudian yang berikutnya kita lihat key 0 yang berikutnya di iterasi yang sebelumnya. Ternyata iterasi yang sebelumnya itu key 0 nya pun adalah 0. Ternyata iterasi yang berikutnya key 0 nya pun adalah 0. Sehingga yang dilakukan di sini adalah kembali melakukan shift right. Shift right. Kita lihat kalau setelah di shift right berarti hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 0. Di sini 0, 0, 0, 1, 0. Di sini tersama nilainya. Oke. Kemudian kita lihat si counter nya. Ya. Counter nya 3 dikurangi 1 adalah 2. Belum mencapai 0. Maka kita akan tandai dulu. Kita beri garis. Kita beri garis di sini. Kemudian kita cek kembali. Di sini. Kita cek kembali. Berarti ternyata key 0 nya adalah 0. Maka yang berikutnya kita lakukan adalah kembali melakukan shift right. Berarti di sini kita kembali melakukan shift right. Berarti kita geser lagi 0, 0, 0, 0, 0 di sini. 0, 0, 0, 1. Di sini tetap sama. 1, 0, 1, 1. Kita lihat counter nya. 2 dikurangi 1 adalah 1. Karena belum 0. Kita tutup dulu di sini. Untuk iterasi yang sebelumnya kita tutup dulu. Dan sekarang kita cek untuk key 0 yang berikutnya. Ternyata di sini key 0 yang berikutnya itu adalah nilainya 0. 1 ya. 1 di sini. Karena dia nilai 1 seperti di sini. Maka kita harus melakukan penjualan antara A dengan M untuk mendapatkan nilai A yang baru. Untuk operasi selanjutnya. Berarti di sini saya tulis A adalah 0, 0, 0, 0, 0 dan M nya adalah 1, 0, 1 dan 1. Hasilnya adalah 1, 0, 0, 1, 1. Berarti A yang baru adalah 1, 0, 1, 1. Kemudian nilai yang lain adalah 0 si carry. Karena tidak ada bit carry. Dan nilai Q nya kita tulis ulang. Begitu juga nilai M. Oke, bagi sini kan adalah penjumlahan antara A ditambah dengan M. A sama dengan A ditambah dengan M. Oke, keberikutnya setelah kita menambahkan A dengan M. Kita akan lakukan shift right terhadap ini. Maksudnya kita akan lakukan shift right. Hasilnya adalah 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Dan nilai M nya itu tetap. Kemudian kita kurangi counternya. 1 dikurangi dengan 1 adalah 0. Nah, karena counternya sudah 0. Maka kita akan tarik hasilnya untuk nilai A dan nilai Q. Di sini kita tarik hasilnya. Di mana ini adalah urutan bitnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 bit. Oke, kita lihat mana saja bit yang bernilai 1. Bit yang bernilai 1 itu ada di bit keempat. Berarti ini adalah 8. Kemudian bit kelima. Berarti 8, bit kelima berarti nilai 16. 32, 32, 64. Jadi bit keempat yang bitnya 1, bit kelima, dan bit ke 7. Dan di mana kalau setiap bit ini di bit keempat, lima, dan tujuh, ke satu. Nilainya adalah 8, 16, dan 64. Sekarang kita tambahkan, 64 ditambah 16 itu adalah 80. 80 ditambah 8 adalah 88. Ini adalah bit hasil perkalian antara 11 dikali 8 menggunakan boot algoritm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali atau tidak? Silahkan. Mudah-mudahan dari apa yang dicontohkan di sini dan latihan yang kita lakukan, mudah-mudahan sudah bisa menambah pemahaman terhadap boot algoritm untuk perkalian unsigned integer. Nah, untuk latihan di rumah, latihan di rumah saja, latihan tidak perlu dikumpulkan. Ya, itu kita lihat ada 3 nomor. Ya, 10 dikali dengan 12. Pelatihan tadi ya untuk membiatakan. Kemudian 9 dikali dengan 73. Pelatihan terakhir adalah 15 dikali dengan 7. Oke, ini hasilnya ada 120. Nah, ini hasilnya dengan dikali dengan 27 ya. 207. Kemudian di sini adalah 15 dikali dengan 7. Ini untuk latihan di rumah saja. Tidak perlu dikumpulkan. Jadi, kalau yang mau lebih paham silahkan dikerjakan. Kalau yang tidak ya, tidak perlu dikerjakan. Tidak perlu dikumpulkan. Oke, karena mungkin sudah paham ya. Saya beri latihan lagi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silahkan ini latihannya. Nanti seperti biasa, catatan perkelian hari ini akan saya bagikan dikolabor. Masa sudah ada 2 kali catatan yang sudah saya bagikan. Termasuk nanti adalah video perkuliahan hari ini. Saya juga akan unggah ke YouTube. Kemudian silahkan nanti Anda bisa ngecek lewat kolabor link-nya untuk bisa mengulang kembali perkuliahan yang kita lakukan hari ini. Oke, jadi kalau sudah tidak ada yang tanyakan, baik, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir. Kemudian atas atensinya juga, kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Terima kasih semuanya. Sahiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.